Didukung oleh Artinya doa itu sum-sumnya ibadah Doa itu ruhnya ibadah Apabila kita sholat maka sholat kita juga disebut adalah ibadah As-sholat adalah doa Kenapa sholat kita pun disebut doa? Karena di dalam sholat itu kita betul-betul memasrahkan diri kita kepada Allah Dan pada sholat itu juga kita melantunkan doa-doa kita kepada Allah Karenanya dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Apa kata Allah? Hamba ku bertanya kepadamu Tentang siapa? Tentang aku Anni Katakan kepada mereka Aku sangat dekat dengan mereka Udhibu da'wata da'i ida da'ani Karenanya Aku akan mengabulkan semua permohonannya Aku akan mengabulkan semua doanya Iza da'ani Jika mereka semuanya berdoa kepadaku Karena itu penuhi semua apa yang menjadi perintah aku Penuhi semua yang menjadi kewajibannya kepadaku Supaya mereka semuanya mendapatkan petunjuk Supaya mereka semuanya mendapatkan pertolongan Supaya mereka semuanya lurus Inilah ungkapan Allah Terkait dengan dekatnya Allah kepada kita Kemudian diperintahkan kita berdoa kepadanya Lalu kita bertanya Kapan waktu yang mustajab untuk kita berdoa? Jauh pun la'il Waktu yang mustajab itu diantaranya adalah Di pertiga malam Apalagi bulan Ramadan Seluruh bulan Ramadan Doa kita mustajabah Dikabulkan oleh Allah Apalagi di akhir-akhir penghujung malam Jauh pun la'il Pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia Mau ngapain? Allah sampaikan dalam hadis kudisinya Pada malam itu Siapa yang meminta kepadaku Aku kabulkan permintaannya Aku penuhi permintaannya Siapa yang berdoa kepadaku Aku kabulkan doanya Inilah yang Allah sampaikan dalam hadis kudisinya Dan siapa yang mohon ampunan kepadaku Aku ampuni Ini pada jauh pun la'il Kemudian yang kedua Setelah solat wajib Doa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Di akhir-akhir solat lima waktu Ada yang mengatakan sebelum salam Ada yang mengatakan sesudah salam Yang pasti Doa di akhir solat lima waktu Allah akan kabulkan doa kita Yang ketiga adalah Di saat kita bersujud Rasulullah s.a.w. sampaikan Saat paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya Adalah Di saat dia bersujud Hendaknya Ketika kita solat Lamakanlah di dalam bersujud Fa'aksiru doa Perbanyak doa Baik solat lima waktu Maupun solat sunnah Namun demikian Jika kita solat sebagai imam Baik perempuan Mengimami Makmum perempuan Ataupun laki-laki Yang makmumnya laki-laki dan perempuan Maka Pada saat-saat seperti itu Kita harus memperhatikan keadaan Kenapa harus kita perhatikan Karena di belakang kita Tidak semua mereka siap Untuk sujud Dengan waktu yang lama Di antara inilah Waktu-waktu mustajabah Masih banyak Waktu-waktu mustajabah Yang artinya Doa-doa kita diterima oleh Allah s.w.t Dan pada saat ini Pada saat Ramadan ini Yang paling penting juga Adalah Pada rangkaian bulan Ramadan ini Doa kita diterima Dan yang terpenting Pada saat kita berbuka puasa Maka itu pun Merupakan Waktu mustajabah Waktu Di mana doa kita Diterima oleh Allah s.w.t Mudah-mudahan Meskipun tidak semua Disampaikan terkait Waktu-waktu mustajabah Waktu-waktu di mana doa kita Dikabulkan Insya Allah Dengan sedikitnya ini pun Dapat kita amalkan Dalam kehidupan kita Setidaknya Kita mengetahui Waktu-waktu mustajabah Waktu-waktu di mana Doa kita dikabulkan oleh Allah s.w.t Tentunya Ada waktu-waktu yang lain Yang doa kita dikabul oleh Allah s.w.t Insya Allah Wallahu'alam biswab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Didukung oleh Dikabulkan oleh Allah s.w.t Dikabulkan oleh Allah s.w.t Dikabulkan oleh Allah s.w.t